Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Amno kini pengemis politik, hidup segan mati tak mahu, kata Khairi. Katanya parti itu bergantung kepada isan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk kekal hidup. Amno kini sudah menjadi pengemis politik dan parti itu diibaratkan hidup segan mati tak mahu, kata Khairi Jamaluddin. Bekas aliparlimen rembau itu berkata, masa depan Amno sangat malap, selepas kehilangan kesokongan Melayu yang merupakan tunjang kekuatan parti itu, perlu bergantung kepada isan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk kekal hidup. Katanya dengan kepimpinan sedia ada, parti Melayu itu akan terus hidup, tetapi tidak secara segar dan bermarwah. Walaupun dengan kepimpinan yang sedia ada, Amno akan hidup, tapi dia hidup segan mati tak mahu, dia tak hidup segar dan bermarwah, dan dia juga tidak mati, tetapi dia jadi parti yang sangat-sangat lemah, dan mungkin kekal menjadi pilihan ketiga orang Melayu. Dia Amno juga tidak mati, tetapi jadi parti yang sangat lemah, dan mungkin kekal jadi pilihan ketiga orang Melayu, katanya dalam satu temubual bersama saluran berita Singapura di Diakob. Mengelah selanjut, Khairi juga bekas Menteri Kesehatan melihat Amno sebagai liabiliti kepada perkataan harapan dan usaha sama menjalinkan kerjasama antara dua-dua pihak itu akan menjejaskan lagi sokongan Melayu terhadap parti tebabi. Katanya setiap situasi ini adalah memanfaatkan Perikatan Nasional yang mana ramai kalangan penyokong dan pengundi Amno akan beralih ke gabungan parti politik baru tersebut. Persoalannya, sama ada pengundi Amno nak bagi undi kepada Amno PH atau PN. Saya rasa kini 50% daripada pengundi Amno akan memberi sokongan kepada PN. Mereka tak sanggup bagi Amno atau PH katanya. Mengulas mengenai jangkaan pilihan raya negeri yang bakal berlangsung tidak lama lagi, Khairi menjangkakan Amno atau PH sukar untuk meraih kepadanya.